Kitab Yesaya, Pasal 51 Israel harus seperti Abraham Beberapa dari kamu umat berusaha hidup dengan baik. Kamu pergi kepada Tuhan minta tolong. Dengarkanlah aku. Lihatlah pada Abraham ayahmu. Ia adalah batu dari mana kamu dipahat. Abraham adalah ayahmu. Maka lihatlah padanya. Lihatlah pada Sarah. Ia melahirkanmu. Abraham sendirian ketika aku memanggilnya. Kemudian aku memberkatinya. Dan dia menjadi keluarga besar dengan banyak keturunan. Dengan cara yang sama, Tuhan akan memberkati Sion. Ia merasa kasihan terhadapnya dan umatnya. Dan akan melakukan sesuatu yang besar baginya. Ia akan mengubah padang gurun menjadi kebun seperti kebun Eden. Tanah itu sudah sunyi. Tetapi akan menjadi taman Tuhan. Orang di sana sangat senang. Mereka menyanyikan nyanyian kemenangan berterima kasih kepada Allah atas yang telah dilakukannya. Umatku, dengarkanlah aku. Pandanglah ke langit. Pandanglah ke langit. Lihatlah sekelilingmu di atas bumi. Di bawah, langit akan lenyap seperti asap. Bumi menjadi seperti pakaian usang yang tidak berguna. Manusia di bumi akan mati. Tetapi keselamatanku berlanjut selama-lamanya. Kebaikanku tidak pernah berakhir. Kamu umat yang mengerti kebaikan harus dengar aku. Kamu umat yang mengikuti ajaranku harus dengar ajaran yang kukatakan. Jangan takut terhadap orang jahat. Jangan biarkan penghinaan mereka membuatmu takut. Mereka seperti pakaian tua digigit ngengat. Mereka seperti wol dimakan cacing. Tetapi kebaikanku berlanjut selama-lamanya. Keselamatanku tetap selama-lamanya. Kuasa Allah sendiri akan menyelamatkan umatnya. Bangkitlah, bangkitlah, tangan Tuhan. Pakailah kekuatanmu sendiri. Tunjukkanlah kuasamu seperti yang kau lakukan dahulu. Seperti yang ada sejak masa lampau. Engkaulah satu-satunya yang memukul rahap. Engkau mengalahkan naga. Engkau mengeringkan air yang ada di laut yang dalam. Engkau membuat jalan melalui dasar laut yang terdalam. Umatmu menyeberangi jalan dan selamat. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Mereka kembali kesion dengan suka cita. Mereka sangat bahagia. Kebahagiaannya seperti mahkota di atas kepalanya selamanya. Mereka bernyanyi dengan suka cita. Semua kesedihan lenyap. Tuhan berkata, Akulah satu-satunya yang menghiburmu. Jadi, mengapa kamu harus takut terhadap orang? Mereka hanya manusia yang hidup dan mati seperti rumput. Tuhan menjadikanmu. Dengan kuasanya, ia membuat bumi dan membentangkan langit di atas bumi. Namun, kamu melupakannya. Jadi, kamu selalu takut bahwa orang pemarah akan menyeksamu. Mereka berencana membinasakanmu. Tetapi, dimanakah mereka sekarang? Orang di penjara segera dibebaskan. Mereka tidak mati dan busuk di penjara. Mereka akan mempunyai makanan secukupnya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengguncang laut dan membuat ombak. Tuhan Yang Maha Kuasa Namanya Hai hambaku, Aku memberikan kepadamu perkataan yang Aku ingin Kau katakan dan Aku menaungimu dengan tanganku untuk melindungimu. Aku melakukannya dengan memakai Engkau untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Aku memakai Engkau mengatakan kepada Israel, Kamu adalah umatku. Allah menghukum Israel Bangkitlah, bangkitlah Yerusalem, bangkitlah. Tuhan telah sangat marah terhadap Engkau. Jadi, Engkau telah dihukum. Hal itu seperti semangkuk racun yang harus Kau minum dan Engkau meminum semuanya. Yerusalem mempunyai banyak orang, tetapi tidak ada dari mereka menjadi pemimpinnya. Tidak ada dari anak-anak yang dibesarkannya menjadi pemandunya. Kesulitan datang pada Yerusalem dalam dua pasang. Pencurian dan jatah makanan. Kelaparan besar dan permusuhan. Tidak ada orang menolongmu apabila Engkau menderita. Tidak ada orang menunjukkan belas kasihan padamu. Umatmu menjadi lemah. Mereka jatuh ke tanah dan terbaring pada setiap sudut jalan. Mereka seperti binatang terperangkap dalam jerat. Mereka telah dihukum oleh amarah Tuhan sampai mereka tidak dapat menerima hukuman lagi. Apabila Allah mengatakan bahwa dia akan memberikan lebih banyak hukuman kepada mereka, mereka menjadi sangat lemah. Dengarkanlah aku, Hai Yerusalem yang miskin. Engkau lemah seperti pemabuk. Tetapi engkau tidak mabuk karena angkur. Engkau lemah karena semangkuk racun. Allahmu akan berperang demi umatnya. Tuhan Allah berkata kepadamu, Lihatlah, aku mengambil mangkuk racun itu dari engkau. Aku mengambil murkaku dari engkau. Engkau tidak akan dihukum lagi oleh murkaku. Aku sekarang memakai murkaku menghukum orang yang menyiksamu. Mereka berusaha membunuhmu. Mereka berkata kepadamu, Sujudlah di depan kami dan kami akan menginjakmu. Mereka memaksamu sujud di depan mereka, Lalu mereka menginjak punggungmu seperti kotoran. Kamu seperti jalan bagi mereka untuk diinjak.